Pada Jumat itu ada syarat karena memang siar harus di masjid Ini kemarin artis yang pertama sudah disampaikan bahwa syarat yang kata harus di masjid Kalau itu kemudian di luar masjid buli itu karena orang-orang buat buli Contohnya Masjid Timahmu Akhirnya kita tari masjid buli Yang penting harus berjalan Kalau tidak ada masjid Masjid ini adalah bina urusannya dengan bangunan Kalau tidak bisa karena Torah atau dibangun macam-macam Maka harus ada bangunan Dicebut bangunan adalah yastautilubi Atau yastautilubi yang bisa dipakai dengan Yopiopan Bukan urusan Yolotengkowi Sehingga penting Yopiopan Kenapa? Karena memang Jemaah Rasulullah s.a.w. itu tidak selalu bangunan itu ada benungnya Masjid yang sekarang ada juga desain yang terbaru Masjid itu tidak ada minyak Jadi hanya penting membatas Ada desain model baru Namanya fashionnya Style-nya bangunan Yang mungkin membatas Nah Kedua Si Arwah itu selain dari Padahal Jum'ah dan Si'ah Juga ada Ijit Timah Karena Jum'ah itu disebut Jum'ah Karena Ijit Timah Maka Tujuan dari Jum'ah ini adalah Dihadul Masjid ini Kelumpu Yopiul Islam Objeknya terjadi apa? Bersatu Jadi makanya Itulah alasan dengan Bahaguman yang sudah saya berangkat Imam Nawami Meskipun Imam Syafi'i membolehkan Imam Syafi'i membolehkan 12 orang Tapi Imam Nawami Kenapa kau menyarankan minimum 40? Karena memang tujuannya adalah Jum'ah itu Sebab kalau 12 buli Bagaimana dalam Badang yang lain Seperti Maktahul yang kreatif Bagaimana cara kreatif Bagaimana perasaan Dilihat Bagi Makan itulah sebabnya Ini juga menjadi alasan Kenapa akhirnya Bapak Hanya membolehkan Mensahkan Kalau tak berubah Bahkan itu masih Dibatasi lagi Ini kanan matahab syafi'i Dibatasi Setiap satu Korea Ada satu jubat Sehingga sampai dibahas Kenapa kamu terjadi taat Satu desa Kau ada dua jubatan Baga satunya dansah Bagaimana dansah Ini sakit kronik Agar tidak kehilangan Karena memang Kalau kamu jadi hujungkan Bukan kamu jadi bersatu Sakar pide Jadi karena itulah Ini syaratnya Harus satu kolom Siapa yang paling dansah Yang paling berkhidmat Seperti sebegitunya Ini saya terangkan Belajar dengan Tentu kronik desa Korea itu yang biasa Di kitab-kitab itu Kalau kita penerjemahkan Itu desa Tapi konteks desa Zaman dulu dengan sekarang Sudah berbeda Makanya Ini jadikan Kalau dulu Itu desa Makanya Ini hijau ini Ini hijau bukan hijau Ini loko satu Ini Tidak ada Karena zaman 65 itu Masjid gestabu itu Belum ada masjid Baru ada masjid itu Baru mudah setelah gestabu itu Masjid Al-Qurbah itu Ditirikan sama Abah saya Jadi Tang tiga itu Sudah di Diklarasikan Jadi majedan Belum ada jumatan Baru setelah gestabu itu Baru ada masjid Jadi kalau Apa namanya Selajunan Itu ke Misalkan Keposong Atau ke Kebun Karena Pempatian desa Karena satu desa Belum seperti sekarang Makanya Kepositaannya Satu desa Bikin sendiri Hanya jadikan hijau Bikin sendiri Seperti itu Nah sekarang Konteksnya Bukan lagi Desa Tapi Dusun Memang populasi Terus hanya 40 orang Makanya Yang di Niju ini Ada sendiri Dusun itu Akan satu Rp ini Tapi Rp belum tentu Dusun Ternan Punya sendiri Daung Masih sama Pondok Terus kemudian Niju Gerajan sendiri Kendal Sari Sendiri Gpk Punya sendiri Tapi Gpk Semua itu Hanya Makhir Kemudian Satu Komplik Sendiri Permata Rejensi Bikin sendiri Singkatan Beethoven Gpk Di Wil Permata Rejensi Dua Bikin Sendirian Itu memang Berusaha Dengah Dusun Itu Ijtihah Jadi itu yang saya Terangkan Jadi pentingnya Jumatan Makanya Ijtihah Tapi akhirnya Kemudian Korea Itu juga Dimaknanya Akhirnya apa Komunitas Ijtihah Jadi Karena komunitas Ini satu Dusun Sudah Banyak 40 lebih Makanya Bikin sendiri Dan termasuk Diterjemahkan lagi Komunitas Makanya Kadang akhirnya M-U-D-D-W M-U-D-W M-U-D-W Jadi Seperti Tapi yang penting Tujuh Yang tercapai Apa? Bahwa Tujuh Derajemah Adalah Ijtihah Untuk Menjaga Persatuan Maka Itulah sebabnya Orang hadirin Mula Sampaikan Seberusnya Kadis Yang 470 Satu Sampaikan Wansah Disa Idin Sekolah Makuna Orang Sobh Isul Ikum Nabi Lelapan Lelapan Koin Lelapan Karena Tradisinya Orang Arab Itu Memang Tidur Siap Makanya Saya Melah Dengan Jangan Kalau Pengen Tahu Tradisinya Orang Arab Itu Di Bahasa Luan Di Bahasa Luan Mas Sino Kadil Akan Karena Kalau Bahkan Tuhan Sudah Tutup Semua Kok Inulah Sampai Nanti Jam 2 Jam 3 Baru Bukan Setelah Tidur Jadi Pantasar Baru Buka Lagi Itu Bahasa Arab Polanya Dimu Bukan Polanya Kulu Polanya Kulu Mengatakan Polanya Dulu Awalnya Bagi Mas Bodo Bodo Pola Ternyata Susah Bagi Jio Sebelumnya sudah saya bahas tentang waktu, waktu Jumatan Jadi waktu Jumatan ini bagaimana, yang baik itu apakah awal atau petengaruh, akhirnya sudah saya terangkan Kalau menurut Hanafi, ini lahir Jadi Afdol Makanya Panjana kan kalau tahu Di Mesir atau di Maluku Yang menurut Hanafi Saya tahu Misalnya Jadi Kalau di sini Jam 2 Baru Jumatan Jam 2 Jam 2 Jam 2 Kalau Seperti itu Karena Hanafi itu Apa Namanya Afdol Fakat Itu Akhir Kalau Mbak Syafi Ini kan awal Nah Kalau Mbak 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 Tengah Jadi Makanya Baik Yang Jumatan Gak penting Bahasa Aku itu Karena Yang mana Jumatannya Jadi Makanya Ini Alhamdulillah Jadi Karena itu Ada juga Pertanyaan Karena saya juga pernah ditanya Ada Mekawin Kita Itu kan Istirahat Kalau Siap Jadi Namanya Mekawin Setiap Sengah 12 Istirahat Sudah Jam 12 Istirahat Jumat Jam 11 Dan 12 Sudah Istirahat Siap Ini enaknya Makan dulu Apa Jumatan Dulu Semuanya Tanya Jumatan Dulu Makan dulu Makan Sengdu Hadis ini Menjelaskan Maklum Anak Hilu Kedihabi Menjelaskan Sohaban Menjelaskan Kita Tidur Sengdu Dimana Kita Makan Seng Sebelum Jumatan Jadi Makanya Jangan Makan Seng Dulu Sebelum Jumatan Karena Baiknya Ini Jumatan Dan Nacit Makan Disik Matam Itu Tidur Jumatannya Orang Jumatan Tidur Hutbah Jadi Kita Makan Tidur Karena Memang Masya Mbul Siang Nanti Apalagi Habis Makan Luar Biasa Ini Enggak Baik Jangan Makan Dulu Sebelum Jumatan Makanya Ini Menjadi Dasar Juga Kenapa Imam Syafi'i Menjelaskan Jumat Itu V Apal Karena Semua Juga Menteri Seng Setelah Jumat Baru Tidur Berkoin Termasuk Sini Berikutnya Wah Jabir Wah Jabir Radiyallahu Wa'ad Buhana Nabi Ya Sabr Nabi Sosol Sosol Waktu Sudah Selesai Jadi Selanjutnya Dari Wah Jabir Karena Nabi Ya Tubuh Pasuk Nabi Oh Iman Alik Baca Rukut Teguh Sosol Mu'ihilun Pantan Runan Dan Berdagang Kepina Syahid Zain Baru Fafalalan Wah Hirmiku Sobat Nasuh Menungsa Menungso Ilayha Merakir Hatta Labyab Hoseko Waragiri Ila Wisna Asyara Jumum Ola Sosol Abad Rujula Kemulangan Saya Terjemah Ini Ini Salah Satu Demokratis Yang Yang Dibagi Nabi Itu Khutbah Beliau Kan Khutbah Merdiri Fajah Kemudian Datang Enak Pas khutbah Tengah Tengah Khutbah Ada Datang Selombongan Rombongan Berdagang Atau Sobdagar Namanya Berdagang Sobdagar Bawa Bawa Dabang 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 Bawa Dabang Buah Minasham Dabang Dabang Beran Bagus Maka Akhirnya Apa? Karena Tengah Dabang Khutbah Hanya Orang Dabang Dabang Orang Mentu Gak Dabang 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 Semuanya Rombutan Takut Galah Bisa Karena Masanya Terbuka Masjid Nabi Dabang Tertutup Tertutup Begini Ternyata Dabang Kacau Waktu Dabang 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 Apakah Murid Tidak Dabang Dijak Dabang Dabang Sampai Akhirnya 3-12 Orang Dabang Sampai Selesai Jumatan Sehari Ngomong Dabang Apa Ajaran Banyak Ajaran Satu Dulu Inilah yang menjelaskan Bahwa syarat Rukumnya Khutbah Harus Berdiri Menurut Masyarakat Di Masyarakat itu Masyarakat Dibahas Masyarakat Masyarakat Menurut Ada Orang Alim Masyarakat Atau Orang Masyarakat Masyarakat Menurut Masyarakat Menurut Masyarakat 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 Apakah kita memaksa video untuk khutbah? Atau kan hari ini menunggu, hari ini pas-pasan Ini baru tanyakan, hari ini Hari ini bisa jadi khutbahnya, bacaan gitu Bagaimana hari ini? Benar-benar, tidak ada pun tidak apa-apa Kenapa? Karena syarat terkutnya khutbah Ini syaratnya, ini syarat Namanya syarat yang tidak terpenuhi nasa Meskipun di mata bimba yang mempulingkan Karena kalau menurunkan nafi sebaliknya Mending jari yang alim, meskipun tidak bisa berdiri Ini adalah gini, kalau bisa sih berdiri, jadi ini alasannya Maka itulah sebuahnya, sampai terjadi kemudian Kenapa alasannya begitu? Karena dalam sejarah Ini khutbah itu khutbah Kalau pada misalnya Imam Hanabi, kenapa? Kan khutbah itu alim, jadra semua sahabat Jadi Imam Syafi'i melihat hadis ini, kok imannya Tapi Imam Hanabi melihat hadis ini Padahal yang ketubuhnya Siapa yang khutbah? Jangan menceritakan kok imannya Kajian Nabi berdirinya Lihat kajian Nabi Nabi itu alim Makanya kalau kemudian kita menjadi orang yang khutbah Jangan alim Itu pada anak Nabi Hali dulu Kalau tidak bisa berdiri Ya kalau bisa makanya, kajian Nabi itu kalau orang Bapak Tentang Karena kajian Nabi sepung Memang Ada alasannya begitu Tapi ada juga yang belum dapat bahwa kajian Nabi kenapa Tentang Karena yang dipakai di Nabi tidak harus Tentang Ini biar jadinya faham Kadangkan ada orang yang memahami bahwa kajian Nabi itu Tentang Akhirnya si Inok Nyerusinah Rasulullah Tentang Keuntungan akhirnya Ini kan Jadi orang mau baca Nabi itu macam anjur Iya kan Ada yang baca Nabi itu kemana-mana Tentang Jika di Nabi mesti hanya sepung Boleh lihat aja Nabi waktu muda Apakah kajian Nabi Tapi kan ada Orang yang melihat hadis ini seperti Kan Nabi Tentang Jika Tentang itu suka Masih enok-enok sih Ini empat lagi Jadi makanya Inilah makanya Ya uniknya Para ulama yang membahas tentang Hadis Rasulullah S.A.W Makanya Raha Nabi kita Makanya kita jenang kita kanan Ya kenapa Karena biar bersama diri Kamu tidak bisa jenang usah Nah Tentang Nah kalau Imam Syafi'i Tidak Maksud Nabi itu Kok iman yang dibaca Nabi itu berdiri Makanya Sampai kudir bagaimana agar dia berdiri Tentang sanggir Jadi ini loh Gak gampang ini menjelaskan hadis itu Mereka Dakur masuk Tuhan Ustaz-Ustaz Youtube ini Ngawur-ngawur Kenapa begitu Karena gak melihat situasi bagaimana Kondisi ketika itu Menjelaskan hadis itu gak gampang Pemulakan bahasa Bisa iklim Wah ini baik Gak tahu gak semua Gak tahu gak cilamu Terjemah Wah ini Jika paling penting Ini boleh Ini Tuhan Tidak bisa Maka kembali lagi Terus yang bagaimana Makanya Makanya Kalau kita tembakan Alham Shafi'i Ya kalau bisa nyari Dua-duanya Ya yang alim Yang bersehat Gitu Kalau gak bisa Ya jangan Kekso Masih mau alim Jangan kekso 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 Makanya Jangan begitu Nyari Yang sehat saja Yang penting Yang penting Kita selesai Selesai Itu Mata Shafi'i Itu Tapi kalian Maka Kalau gak bisa Berseret Banyak anak Gimana Kan gak paham Jadi Ini Mata-mata Makanya Masjid Adul Ini Sehat Yang alim Ini Ocok Yang sepul Yang sepul Bisa Alim Gede 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 Jangan begitu Tapi Harus alim Alim itu Artinya begini Kenapa harus alim Alim itu Makanya dalam kategori Imam Syafi'i Itu menjelaskan Bahwa Tidak harus kemudian Tidak harus kemudian Tidak harus kemudian Pakat Terlalu Terus Yang penting Dia tahu Tentang Tentang Yang langsung Yang Yang Tidak Yang Tidak 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 Dulu Allah Mencubahi Masya Allah Menyakinkan Dulu Mencubahi Menyakinkan Alhamdulillah Surat Assalamualaikum Alhamdulillah Hadidun Rahim Alhamdulillah Kasihkan Kasihkan Soalnya Tidak Tidak Terlalu Tidak Tidak Lali Tidak Ayat Tidak 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 Terjemahan Sekali Lagi Koronan Kalau sudah Diterjemahkan Bukan Koronan Makanya Tidak 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 Adalah paling tidak tahu syarat Dan Yang terlalu Yang kedua ini ajarannya adalah Bagaimana Karena ketika zaman ketika itu Rasulnya sudah sangat demokratis Karena orang itu jangan dibaksa Pokoknya iso kabar jemata Makanya Sampai kemudian orang itu Karena begitu Hadapi masyarakat Jangan tanya seperti masyarakat sekarang Masyarakat dulu Makanya kalau Kadim Nabi itu Pemudian lainnya mentona Nanti pikir kegagalan Itu lupa Tapi Kami itu Kadim Nabi itu Ngajari manusia agar selanjutnya Tapi bagaimana Makanya jangan jatakan Belanjutnya Hadis silahat tidak ulangi Tapi bagaimana Sikap kita Diterlalu dapat Dengan selanjutnya Ini Kalian tampan ada Yang saya lakukan Insya Allah Dalam peraturan berikutnya Hukum Hukum